Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kesempatan kali ini, akan membahas mengenai beberapa keistimewaan waktu subuh, atau lebih tepatnya beberapa kejadian besar di waktu subuh yang banyak di antara kita belum paham dan menyadarinya. Tau kapan jenengan bahwa waktu menjelang di pagi hari, yaitu tepat di mana gelap akan berganti dengan terang, menyimpan berbagai rahasia alam semesta yang begitu dahsyat. Sehingga waktu yang istimewa ini, sejak zaman dulu dipergunakan oleh berbagai aliran kepercayaan untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Berikut ini, akan dijelaskan mengenai beberapa kejadian besar yang terjadi di waktu subuh, di mana hal tersebut bisa membuat waktu subuh memiliki keistimewaannya tersendiri. Kejadian besar di waktu subuh yang pertama, adalah waktu di mana rezeki sedang dibagikan kepada semua makhluk yang terjaga di alam semesta. Orang tua panjenengan pasti pernah memberikan nasihat untuk tidak bangun terlalu siang supaya rezeki panjenengan tidak dipatuk ayam. Hal tersebut memang ada benarnya, karena ketika panjenengan bangun lebih awal, maka otomatis akan lebih siap dalam menghadapi hari. Dahsyatnya waktu subuh, adalah ketika malaikat Tuhan datang dan membagikan rezeki kepada orang yang berdoa dan memintanya. Seperti halnya kegelapan malam yang digantikan oleh terangnya matahari, seperti itu juga masa sulit panjenengan akan hilang dengan datangnya rezeki. Rutin bangun di waktu subuh merupakan ikhtiar termudah untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik, dan sebaiknya panjenengan juga tidak usah pusing memikirkan dari mana rezeki tersebut akan datang. Yang terpenting adalah tetap yakin dan terus berusaha. Pada sebagian orang, rezeki yang datang tidak selalu akan berupa uang dan materi namun bisa berupa suatu hal yang lainnya, seperti kesehatan yang baik, lancar dalam usaha, sukses dalam studi, dan lain sebagainya, jadi rezeki di sini memiliki makna yang luas. Kejadian besar di waktu subuh urutan yang kedua, adalah waktu di mana alam semesta akan memberikan petunjuk mengenai hidup dan tujuannya. Sudah pernah kita bahas bahwa alam semesta dapat memberikan petunjuknya melalui alam bawah sadar atau mimpi, yaitu melalui mimpi yang terjadi terutama pada waktu sepertiga malam hingga menjelang subuh. Akan tetapi, ada cara yang lebih baik lagi untuk menangkap petunjuk dari alam semesta ini selain melalui mimpi. Bahkan jika panjenengan rutin melakukannya, akan bisa mengubah hidup panjenengan menjadi lebih baik, yaitu dengan cara meditasi. Dengan rutin bermeditasi pada waktu subuh, panjenengan akan lebih banyak menerima petunjuk dari alam semesta. Karena pada waktu itu, belum banyak energi lain yang biasanya menjadi pengganggu. Sehingga, frekuensi energi panjenengan lebih mudah menyatu dengan frekuensi energi alam semesta. Banyak orang sukses di muka bumi ini adalah orang yang selalu mengawali harinya dengan bermeditasi pada waktu subuh. Mereka adalah orang yang ibarat akan menghadapi ujian namun sudah mengetahui apa saja yang akan ditanyakan. Kejadian besar di waktu subuh urutan yang ketiga, adalah waktu di mana doa banyak dijawab oleh sang pencipta. Doa subuh sejak zaman dulu sudah diajarkan dalam berbagai keyakinan. Hal tersebut dikarenakan berdoa pada waktu subuh memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Sehingga, sering dianggap sebagai doa yang paling mustajab untuk terkabulnya suatu permohonan. Doa yang dipanjatkan pada waktu subuh menjadi cepat terkabul. Karena pada waktu tersebut, energi spiritual di alam semesta ini masih teramat murni dan kuat. Sehingga, akan bisa membuat energi doa panjenengan menjadi mudah sampai kepada sang pencipta. Bagi panjenengan yang beragama Islam, maka hal ini bisa panjenengan perkuat dengan melakukan sedekah subuh. Dan dengan melakukan sedekah subuh secara rutin dan ikhlas, akan membuka jalan untuk terkabulnya hajat dan permohonan doa kita dengan cepat. Kejadian besar di waktu subuh urutan yang keempat, adalah menjadi waktu pergantian antara malaikat penjaga siang dan malam. Subuh dan asar dipercaya adalah waktu di mana para malaikat penjaga mengadakan pergantian shift, di mana pada waktu subuh, adalah waktu bagi malaikat penjaga malam untuk naik dan digantikan oleh malaikat penjaga siang. Oleh sebab itu disebutkan di dalam kitab suci, bahwa ketika seseorang beribadah pada waktu subuh dan asar, maka perbuatannya tersebut telah disaksikan dan dicatat oleh para malaikat, di mana hal itu akan menjadi amal baik yang bisa menyelamatkannya di akhirat. Kejadian besar di waktu subuh urutan yang kelima, adalah menjadi waktu di mana seseorang mungkin akan dibangkitkan spiritualnya. Jika panjenengan adalah orang yang sering terbangun antara jam 2 hingga jam 5 pagi, bahkan hal tersebut selalu diawali dengan perasaan seperti ada orang yang membangunkan, maka, sangat mungkin panjenengan sedang mengalami kebangkitan spiritual. Hal tersebut karena firasat dan intuisi panjenengan sedang mengalami peningkatan sehingga mampu merasakan energi atau sesuatu yang tidak terlihat, dan bisa jadi panjenengan terbangun karena kehadiran sosok malaikat penjaga yang menyuruh untuk beribadah. Ketika panjenengan mengalami hal ini, ada baiknya untuk sembahyang atau melakukan laku spiritual lainnya, karena selain akan bisa memperoleh petunjuk dari alam semesta, wadah spiritual panjenengan juga akan menjadi lebih kuat, sehingga akan sulit ditembus oleh serangan gaib metafisika. Kejadian besar di waktu subuh yang ke-6, adalah waktu di mana kekuatan entitas gaib jahat menjadi lemah si alam gaib. Berbagai serangan metafisika seperti santet dan guna-guna, hampir semua terjadi pada waktu malam hari. Hal tersebut, selain malam hari adalah waktu di mana manusia menjadi tidak waspada, malam hari juga menjadi waktu di mana kekuatan gaib para makhluk halus berada pada puncaknya, terutama pada malam-malam sakral tertentu. Namun ketika menjelang waktu subuh, aktivitas dan kekuatan gaib mereka akan jauh berkurang. Itulah mengapa orang yang hidupnya banyak berurusan dengan santet atau kiriman ilmu hitam, hanya akan bisa tidur ketika subuh menjelang. Demikianlah tadi video singkat mengenai keistimewaan waktu subuh, yaitu 6 kejadian besar di waktu subuh. Semoga dengan menyaksikannya, akan bisa membawa manfaat dan menambah pengetahuan. Seperti biasa sebagai penutup, tidak ada hentinya admin panjatkan doa agar panjenengan sekeluarga selalu dalam kondisi sehat, selamat, dan melimpah rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!